Terima kasih. Berarah pulang, terbang, menerjem badai tinggi di awan, bersama kasih kembali masyarakat. Berjuruh lagi, memadu satu janji, tercetak minta. Dalam pelukan, sehat-hat pagi yang terang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. InsyaAllah, Walid. Saya akan mencuba amalan yang beri kepada saya. Terima kasih. 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 Rasanya sukar untuk kita berdepan dengan berbagai lapisan masyarakat jika Citra meneruskan cara penampilan Citra sebegini. Terima kasih kerana menonton! Dia bertemu, Puan. Islam tidak melarang seorang isteri itu untuk bekerja dengan niat untuk membantu suami. Tapi sebenarnya tanggungjawab sebenar untuk menyaruh keluarga tetap terletak di bahu suami, Puan. Masalahnya, Cik Citra, gaji dia saya tak boleh tahu ke mana pergi. Gaji saya dipaksanya saya bayar bil api, bil lain, duit rumah, urang sekolah anak-anak. Itulah sebabnya saya selalu bergaduh dengan dia. Itu tak betul, Puan. Ketentuan syariat nafkah keluarga terdapat dalam surah Al-Talar ayat 7. Menurut Seksyen 59, Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984, Mahkamah Syariah mempunyai kuasa untuk memerintahkan seorang suami membayar nafkah kepada isteri mengikut ketentuan yang ditentukan oleh hukum syarat. Jika Puan ragu-ragu, Puan boleh merujuk kepada peruntukan Akta Keluarga Islam Wilayah Persekutuan dalam perkara ini. Terima kasih. Assalamualaikum, Syri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syri? Syri dah habis kelas Fika? Dah, Ustazah. Syri boleh tolong Umi sikit? Syri. Banyak itu data-data pelajar yang belum key in lagi. Untung Pak Azim dapat anak macam itu. Cantik, baik. Minta diri dulu, Umi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cuba jangan buruk sangka, Syarifah. Bukankah Ustaz menaruh harapan yang tinggi pada Syri? Bukan buruk sangka, Kak. Kakak tak boleh fikirkah? Dia itu belajar tinggi-tinggi sampai ke Khairul. Balik sini, kerja tempat macam ini. Masuk akalkah? Ganjaran Allah Subhanallah itu lebih tinggi, Syarifah. Saya tetap yakinlah, Kak. Dia bekerja di sini disebabkan oleh Solahuddin. Apa salahnya pun kalau Syri jatuh cinta dengan Solahuddin, Kak? Layak apa dia untuk mereka? Memang tak salah. Tapi Ustaz dah janji nak serahkan pengurusan pondok ini pada Solahuddin. Jadi bila dia berkahwin nanti, Syri layankan kuasa segalanya. Kakak ini janganlah layan sangat akak rasa cemburu itu. Memang saya cemburu? Saya lebih muda daripada awak tahu. Tapi awak yang dapat segala keistimewaan di sini. Lepas ini, Syri pula. Syarifah! Dah tiga tahun Umairah kahwin dengan Ustaz. Takkan tak habis-habis lagi perasaan itu faham? Memang tidak, Kak. Kakak boleh terima Syarifah. Kenapa Syarifah tak boleh terima Umairah? Sebab Ustaz dah janji saya yang terakhir. Astagfirullahalazim. Macam mana, Puan? Teruk kita kena entang. Salahkah apa yang kita perjuangkan? Biasalah itu cerita. Orang takkan berhenti cari pasar dengan kita. Saya sedikit pun tak tergugat. Yang pentingkan Allah tahu perjuangan kita. Mereka tak fahamkah yang wanita ini dijadikan daripada tulang rusuk lelaki? Berarti kaum wanita seiring dengan kaum lelaki. Bukannya dijadikan daripada tulang kaki yang membolehkan wanita-wanita dipijak-pijak. Itu yang cuba kita perjuangkan. Betul. Tapi cerita kita anggap jelan mereka ini daif tentang penciptaan kaum wanita. Niat kita baik, Puan. Ramai perempuan ini tak tahu hak mereka. Dan mereka pula cuba menafikan hak mereka yang dah tertulis di dalam akuan. Kita cuma nak menyedarkan mereka. Tapi kita pula yang dituduh manggah hukum. Sebab mereka semua ini anggap yang kita ini sedang mencari hak bersamaan dengan mereka. Walhal kita mencari hak kita sebagai kaum wanita seperti dalam Quran dan hadis dan undang-undang. Terima kasih. Seri dah minum petang? Tak, Ustazah dengan budak-budak tadi. Ustazah nak suruh saya buat apa? Panggil Umi saja. Macam mana kerja di sini? Seri suka? Alhamdulillah. Okey, Umi. Umi ini makin lama makin tua. Dah tak larat dah Seri. Jadi Seri dengan Solah sajalah harapan Umi. Solah. Ada Umi kamu bincang sesuatu dengan kamu? Tak ada. Berkenaan apa boleh? Seri. Walik dah sampaikan hasrat hati Walik ini kepada Umi kamu. Minta dia sampaikan impian Walik ini kepada Seri. Kalau boleh, Walik nak Seri membantu kamu di pondok Atakwa ini sampai bila-bila. Ya, Walik sedar perjalanan hidup kita ini ditentu oleh Maha Pencipta. Tapi tidak salah. Kalau kita merancang. Kalau... Seri... Bersetuju. Barangkali dia memerlukan masa. Mungkin kamu ada dengar Desas Desus yang mengatakan Seri itu terpaksa bekerja di sini. Walik tidak mahu kamu keliru. Sebenarnya, Walik tidak pernah memaksa Seri supaya bekerja di sini. Walik cuma mahu Seri bersama-sama dengan kita dalam menyabarkan cara Islam. Dan mahu Seri mendidik anak-anak keturunan kita dengan ilmu agama. Kamu tak ada masalah bekerja dengan Seri. Insya Allah, Walik. Alhamdulillah. Mohon diri, Walik. Mak faham perasaan Seri. Tapi kita kena faham juga keadaan Ayah. Dia terpaksa itu. Seri kan tahu dia banyak hutang, Ustaz. Seri faham, Mak. Sebab itu, Seri nak kerja dekat pun dah tak buah itu. Lagipun, Mak dan Ayah dah banyak berkerubah untuk Seri. Janganlah Seri cakap macam itu pula. Mak rasa bersalah sangat. Mak dah beritahu dengan Ayah kau. Tapi... Yalah. Buat macam mana? Tak apa, Mak. Mungkin ilmu yang Seri belajar untuk kongsi dengan anak-anak kampung ini. Dahlah itu. Tak boleh. Biar Mak ambilkan kerja ini. Dahlah itu. Tak boleh. Biar Mak ambilkan kerja ini. Abang belanjalah adik-adik abang ini. Apa, ingat abang lukis sangatkah? Abang ini. Tak payah nak belanja kita orang. Fika cuma nak masuk universiti saja, Abang. Abang kumpul je duit abang itu dulu. Kak, Kak. Adik pun nak selalu belajar juga. Adik nak masuk aswara. Habiskan kerja itu dulu, Adik. Dah, dah, dah. Abang. Abang. Helo. Assalamualaikum, Seri. Waalaikumsalam. Kau sihat? Tak pernah lupa aku. Alhamdulillah, aku sihat. Kau dapat kerja dah? Dah. Aku kerja di Biro Tindakan Syariah sekarang. Aku pernah cerita kepada kaukah pasal Puan Nora? Aku kerja dengan dialah sekarang ini. Puan Nora suruh aku bantu dia uruskan kes Puan Hanim. Isteri yang dituduh membunuh suaminya itu. Seri? Tak. Aku dengar. Cakaplah. Kenapa ini, Seri? Ada apa pun masalahkah? Kau jangan tipu aku, Seri. Baik pun cakap, betul-betul. Aku terpaksa terima tawaran Ustaz Hawki. Kerja di Bunda tak kuat. Kau dah fikir habis ke, Seri? Aku tak kata kerja di tempat itu tak baik. Aku terpaksa, Cetera. Ayah aku banyak hutan dengan Ustaz Hawki. Aku ingat lagi janji kita tapi aku tak boleh buat apa-apa. Okey. Aku janji. Nanti bila aku ada masa aku akan datang jumpa kau. Aku jangan risau tahu. Aku janji, Seri. Kau kawan aku, dunia akhirat. Aku akan bantu kau, insya Allah. Nanti apa-apa kau telefon aku, ya? Kau jaga diri baik-baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kau tak nak malam? Malik Pahwa tak pernah nak buangkah? Hei. 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 Ini rumah tangga kita. Orang lain itu jangan masuk campur. Awak bagi tahu kepada mereka itu. Jaga kubur masing-masing. Ini, jarum mana saja siapa? Mana ada? Lepas minum maka kau baliklah. Apalah awak ini? Apa sebenarnya ini? Tempat macam itu memanglah ada perempuan. Kan? Warung tembi longkang pun ada perempuan. Dengan itu pun awak tak tahu. Ingat saya ini apa? Ingat saya ini sama janjian. Awak semua itu? Mana yang ada buat apa? Saya pegang saja. Ingat awak seorang saja boleh buat ini? Awak tak punya fikir kalau saya boleh cari jantan lelaki pergi bayakkan luar itu, tahu tak? Awak jangan nak cabar saya. Awak jaga sikit mulut itu. Awak nak saya apa, Dayus? Nak biar awak keluar dengan jantan lain? Jaga sikit mulut itu. Memang saya cabar awak. Tidak. Kalau Puan Hanim tak nak bagi kerjasama, susahlah Puan nak bantu dia macam ini, kan? Kita kena sabar. Mungkin Puan Hanim masih trauma. Sebab itu dia tak nak cerita kena apa-apa. Puan rasa Puan Hanim boleh tersangkut dengan tuduhan dulu. Terpulang kepada kebijaksanaan mahkamah. Lima belas tahun, Puan Hanim menderita. Didera mental dan fizikal. Kemungkinan Puan Hanim mempunyai masalah halusinasi. Itulah pihak pemilaan perlu buktikan pada mahkamah. Helo. Waalaikumsalam. Awak di mana, Azrihan? Dari balik sampai ke hari ini, baru saya dapat jumpa awak. Maaflah. Saya betul-betul sibuk. Saya baru saja dapat kerja dengan orang yang betul-betul saya puja selamanya. Jadi saya kena buktikan kepada dia yang saya betul-betul mampu. Habis suruh saya? Awak faham, kan? Awak dari Cairo sampai ke sini, awak nak saya faham awak. Habis saya, awak tak nak fahamkah? Tolonglah. Awak tahu ini yang saya inginkan selama ini. Ini cita-cita saya, impian saya. Ya. Puan Nora itu... Okey, okey. Segala-galanya dalam hidup awak semua perjuangan untuk awak. Orang lain tak penting untuk awak, kan? Okey, pergi. Wahid. Kalau awak perlukan saya, awak tahu awak nak cakap saya. Itu pun kalau saya ada lagi. Selamat berpisah Kenangan bercinta Tidak mengatasi cinta saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Awak nak cintakan Azihan. Tidak mengatasi cinta saya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Saya dah berjanji dengan diri saya dan berjanji kepada Allah. Saya nak tegakkan hukum Allah. Saya tak mahu perkahwinan menjadi penghalang perjuangan saya, Puan. Saya bukannya menolak putrah. Tapi saya sendiri belum bersedia. Apa kata cita salah istihara? Minta bertunjuk kepada Allah. Saya sebenarnya rasa agak bersalah, Puan. Sebab saya tahu saya kecewakan dia. Tapi buat apa saya sayangkan dia? Kalau saya lebih sayangkan perjuangan saya. Betul tak, Puan? Maafkan saya. Saya nak jumpa dengan Puan Nora juga. Tolonglah. Tapi Mel sayangkan dia, Pa. Mel memang sayangkan dia. Tapi adakah dia sayangkan Mel? Mel tahu dia sayangkan Mel. Papa tak pernah pukul Mel. Dia senang-senang nak pukul Mel. Itu yang Mel kata dia sayangkan Mel. Seperti sesuatu. Seperti sesuatu. Sudah lama kaki botol. Kaki bertina pula itu. Ayah. Papa tak nak dengar apa-apa alasan lagi. Suruh infan cerai Mel. Mel balik ke sini tinggal dengan Papa dan Mama. Mama. Mel sayangkan dia. Mel selalu sangat dipukul Mel. Mel kena fikir itu. Salam Mel juga, Ma. Mel pergi cabar dia, Ma. Cinta rambat dia, Ma. Saya tak sangka yang dia boleh ada hubungan sulit dengan sekretari dia. Kami dah lama kahwin, Puan. Dah lebih 30 tahun. Anak-anak pun dah besar. Ada Datuk kata Datuk nak ceraikan Datuk? Tak ada. Tapi apa yang saya tahu, semua harta-harta itu, dia nak transferkan kepada anak perempuan itu. Wah, hebat perempuan ini. Berapa umur perempuan ini? 28 tahun. Harta-harta semua ini atas nama siapa? Selama kami kahwin, dia beli harta-harta itu tak pernah pun taruh tak nama saya. Saya tak pernah ambil tahu. Tapi, sekarang ini, saya tak tahu nak buat macam mana. Tolong saya, Puan. Tuhan. Allahumma, sali ala muhammadin al-Mustafa. Allahumma, sali ala muhammadin al-Mustafa. Allahumma, Allahumma. Allahumma. Allahumma, 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 sali ala muhammadin al-Mustafa. Ras腳 kutuk yang ketiga. Selamat datangulu. Dilanjukkanlah. Tak ada macam ni lah. Betul memang itulah ajak saya Kak Riba. Macam mana? Ustazah dah fikir habis-habis ke ni, ya? Yalah, nanti Seri tak sesuai pula dengan Solahuddin. Ish, Kak Riba ni, insyaAllah Kak Riba, saya tengok memang diorang tu sepadan sangat. Itulah, ilmu agamanya sama-sama tinggi. Kalau tidak tak kalah, Ustaz Syawuki sampai sanggup nak serahkan penduduk atas kuang daripada diorang. Alhamdulillah, insyaAllah. Pihak Puan Hanim ingin saya sampaikan terima kasih mereka kepada Acitra. Sama-sama. Mereka merasakan Acitra dah banyak memberi kaunseling kepada Puan Hanim. Bila tarikh perbicaraan itu? Bulan depan dan saya yakin keadilan akan berpihak pada Puan Hanim. InsyaAllah. Oh ya, saya ada berita baik untuk... Puan Hanim. Pihak Biro telah setuju untuk melantik awak sebagai penasihat undang-undang syariah. Mereka merasakan awak mengikut miqna, kelulusan dan karisma. Dan jawatan itu adalah milik awak sekarang. Setuju atau tidak? Alhamdulillah Puan. Oh ya, sebegakannya lagi. Untuk menyenangkan pergerakan awak, pihak Biro akan menyediakan awak sebuah kereta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. InsyaAllah sejauh. Terima kasih. 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 Saya menantu dia tengku Irfan, kan? Tengku Irfan. Dahlah, Ma. Mel nak baliklah. Papa tak pedangkan. Ma. Mel ini cik Irfan tau. Dia lagi berhak daripada Papa. Mel balik, Papa akan buat repot polis. Beritahu yang Irfan beri Mel. Mak. Mak. Mak tahu Papa. Abang nak minta tolong sikit, Betul. Ibu Encik Semail meninggal semalam. Jadi tak dapat hadir di mahkamah Syariah JB. Ibu Encik Semailah. Ibu Encik Semailah. Ibu Encik Semailah. Ibu Encik Semailah. Habis Abang kena gantikah? Soal kematian, kita kenalah bertolak Ansu. Jadi besok lepas subuh, Abang terpaksalah gerak ke JB. Tadi Abang nak minta tolong apa? Ya. Nanti Abang suruh anak Tan Sri jumpa Nora. Nora tolong Abang ambil maluat, boleh? Boleh. Assalamualaikum. 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 Saya Nora. Dan ini Chitra. Kenapa Chitra buat janji pada Papa dan Mama? Chitra buat apa, Kak? Chitra keluar dari rumah. Chitra tak nak kerja dengan Papa. Kenapa? Chitra tak nak cakap tentang Chitra lah, Kak. Chitra nak cakap tentang masalah Kakak dengan Abang Ifan. Papa paksa Kakak tutup fasa. Terus terang, Chitra. Kakak sayangkan Ifan lagi. Kakak sayangkannya lagi. Kak. Abang Ifan dah dera lah, Kak. Dah banyak kali tahu. Kakak masihkah nak fikirkan tentang cinta kasih sayang Kakak itu? Papa tak boleh paksa Chitra kan? Jadi Papa tak boleh paksa Kakak juga kan? Adil. Baru adil kan? Tak sama, Kak. Chitra boleh berkelas dengan Papa. Sebab perjuangan Chitra tak salah di sisi hukum agama dan jugana undang. Kak Chitra masalah dia... Dalam soal Kakak, ianya melibatkan hak agama dan jugana undang, Kak. Apa yang Abang Ifan buat itu adalah satu jenayah. Lagipun, dah banyak kali dibuatkan. dah dua malam Umairah bersama dengan Ustaz. Kak Hamani Uzo. Jadi dia bagi giliran daripada saya, Kak. Patutlah Syarifah cemburu. Untung Umairah. Bukan hanya Ustaz. Umairah pun jadi kesayangan Kak Hamani. Ustaz tak bincang tentang seri dengan Umairah? Tak ada, Kak. Malam ini nanti kan giliran Kak dengan Ustaz. Nanti Kak tanyalah dengan Ustaz tentang seri. Ustaz banyak berhasil dengan Kakak. Yalah, Kakak bukan kesayangan Ustaz seperti Umairah. Umairah tak pernah minta Ustaz lebih-lebihkan saya, Kak. Kakak tahu? Tapi mungkin Ustaz rasa Umairah saja yang pandai melayang Ustaz. Umairah tak pernah minta dia lebih-lebihkan Ustaz, Kak. Kakak cuma tak nak seri mengambil tempat Umairah. Berkenaan dengan... Waalaikumsalam. Seri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak bertanyakan sesuatu dengan seri, boleh? Sebenarnya benda ini saya dah lama nak cakap dengan seri. Cuma... Tak berkesempatan. Seri suka kerja di sini? Suka. Suka? Bukan apa. Hari itu saya adalah bercakap sekejap dengan Yusof. Dia bercakap dengan saya mengatakan yang seri ada berhasrat nak pergi ke Puala Lumpur. Betul? Dia itu dulu. Mairah! Mairah! Masih. Walid tidak perlu memberitahu kamu siapakah yang melihat kamu berdua-duaan dengan seri. Yang perlu kamu buat sekarang ialah jawab. Sama ada kamu berdua-duaan dengan seri ataupun tidak. Saya hanya berbual biasa dengan seri, Walid. Bermakna kamu memang betul berdua-duaan dengan seri. Kamu berdua adalah guru di sini. Ustaz. Mengajar anak-anak pondok ini tentang hukum Islam. Apa kata anak-anak pondok di sini apabila melihat kamu berdua-duaan? Kami tidak buat apa-apa. Kebetulan saya habis kelas dengan Ustaz Solar. Kami berbuat biasa di luar sana. Masa itu anak-anak pondok ada di situ. Ingat sabda Nabi yang diruayakan oleh Bukhari. Jangan seorang lelaki dan seorang wanita berdua-duaan. Melainkan ditemani oleh mahramnya. Betul ataupun tidak hadis itu. Jadi kamu telah mengaku bahawa perbuatan kamu adalah perbuatan yang mengampiri zina. Perbuatan mengampiri zina ialah perbuatan yang keji. Yang dikutuk oleh Allah SWT. Sebagai mana firmannya dalam surah Al-Isra' ayat ke-32 yang berbunyi. A'udzubillahimina syatuan rajim. Walatakrabu zina innahu kana fahishyataun wasa'asabila. Hendaklah kamu menjauhi perbuatan zina. Kerana zina itu ialah perbuatan yang keji. Yang merosakkan. Maafkan saya Ustaz. Tapi mereka berbuah di kawasan pondok saja Ustaz. Walau apapun perbuatan berdua-duaan itu ialah perbuatan yang mencurigakan. Apatah lagi di kawasan ini. Salahuddin. Mulai daripada saat ini. Kamu tidak dibenarkan lagi menjadi tenaga pengajar di sini. Kita tidak mahu perbuatan kamu menjadi teladan yang tidak baik kepada anak-anak di pondok Atta Kuat ini. Kau memang nak malukan aku. Kau yang mengaku. Kau dah mengaku daripada Ustaz. Kau kata kamu tak mengaku apa-apa. Naik! Tolong A'ah! Tolong A'ah! Terima kasih itu. Apa yang ini? Apa? A'ah! Abang! Kenapa dengan Abang ini? Abang gila! Memang aku gila! Aku gila sebab anak aku seorang ini! Nak contohnya, aku berkaku! Kenapa ini Zeri? Cakap dengan Mak! Zeri tak berapa-apa, Mak! Orang nampak apa kau buat dengan Staludin! Mengering sudah, bunga dipalukan Merpati putih, berarak pulang Terbang menerjang badai Tinggi di awal Menghilang di langit yang hitam Selamat berpisah Kenangan bercinta Sampai kapan kah jadinya Aku harus menuju Hari bahagia